My court is not an insya Allah court. Alkitab tidak berkata walaupun dosamu merah seperti karybizi insya Allah. Akan diputihkan putih seperti salju. Alkitab saya tidak berkata berseluruh kepadaku maka insya Allah. Aku akan menyaud kepadamu. Alkitab saya tidak berkata oleh bilur-bilur Kristus kita yang percaya insya Allah. Sudah disembuhkan. Sehingga olehnya ketika kita marah sama Tuhan dan bilang Tuhan kenapa saya belum sembuh? Jawaban malaikat berkata kan insya Allah. Alas saya adalah Allah kepastian. Apapun yang dia kerjakan dia kerjakan dengan kepastian. Oleh bilurnya kita yang percaya disembuhkan berseluruh kepadanya maka dia menjawab kita. Walaupun dosa kita merah seperti karybizi diputihkannya putih salju. Dia adalah Allah yang senantiasa memberi kepastian buat kita. Sama-sama bilang sama saya kepastian. Di episode kali ini kita hanya ingin menjelaskan soal kesalahpahaman pendeta terkait dalam memahami atau bahkan dalam menerjemahkan bahasa Arab yakni kalimat insya Allah. Insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki. Sedangkan kata semoga atau mudah-mudahan dalam bahasa Arab khususnya Al-Quran itu diungkapkan setidaknya dengan kata asah dan dengan kata la'allah. Bukan dengan insya Allah seperti itu. Nah ini jelas blunder teman-teman. Karena dalam Al-Quran sendiri secara tegas Allah menyatakan kepastiannya. Jadi jika pendeta menganggap insya Allah itu artinya semoga dan dalam konteks ini ia memahami bahwa Allah menjawab semoga doa kita diterima olehnya. Ini jelas blunder teman-teman. Karena Allah sudah memastikan sebagaimana bunyi ayat tadi. Dan kalimat insya Allah ini teman-teman itu adalah ungkapan dari hamba, dari manusia, dari hambanya kepada Allah. Bukan sebaliknya, dari Allah kepada hambanya ya. Kalimat insya Allah itu merupakan kalimat yang secara langsung diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam. Untuk umat Islam seperti itu. Supaya kita ketika hendak berjanji sesuatu atau berjanji akan melakukan sesuatu, kita itu berserah diri dahulu kepada Allah. Semoga janji itu bisa kesampaian. Dan perintah itu disebutkan dalam Al-Quran dalam Surah Al-Kahfi ayat 23 hingga 24. Dan disebutkan juga pada 6 ayat lainnya. Yaitu pada Surah Al-Kahfi ayat 69, Al-Fat ayat 27, Yusuf ayat 99, Al-Qasas ayat 27, As-Safat ayat 102, dan Al-Baqarah ayat 70. Nah kalimat ini kita sebutkan ketika hendak berjanji. Karena kita tidak pasti apakah janji kita itu bisa terpenuhi seperti itu. Nah mengklaim jika Allah tidak memiliki kepastian, ini jelas-jelas blunder. Hal ini karena banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan kepastian dari Allah. Dan pasti ditunjukkan jalan yang lurus. Jika kamu bersyukur, pasti aku tambahkan nikmatmu. Maka pasti dilimpahkan keberkahan dari langit. Dan pasti dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan pasti mereka ini orang-orang kafir di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Dan ada bertonton ayat-ayat lain yang menyatakan kepastian Allah. Ayat apa lagi misalnya? Kepastian tentang rezeki makhluk di bumi. Qud ayat 6, Abtalak ayat 3, An-Najm ayat 39-47, Al-Baqarah ayat 245, Nuh ayat 10-12, Ibrahim ayat 34, Ibrahim ayat 7, dan Al-Mulk ayat 21. Ayat-ayat ini teman-teman menegaskan kepastian dari Allah dan menunjukkan bahwa kepastian hanyalah milik Allah. Karena dia maha mengetahui dan takdir ada pada genggamannya. Nah yang tidak pasti itu, itu adalah makhluknya. Jadi kalimat insya Allah itu adalah ungkapan yang diperuntukkan bagi makhluk ya, bagi manusia. Bukan untuk Allah atau sang khali atau sang pencipta. Tuhan tidak mengucapkan insya Allah kepada dirinya atau kepada makhluknya ketika berurusan dengan hambanya. Begitu juga ungkapan lain seperti Masya Allah, Astaghfirullah, Na'uzubillah, Bismillah, dan lain sebagainya. Semua ungkapan ini adalah ekspresi rasa dari seorang hamba dan diucapkan oleh hamba untuk Tuhannya. Sama seperti kalimat Alhamdulillah seperti itu. Segala puji bagi Allah. Adakah Allah mengucapkan ungkapan itu untuk dirinya? Atau apakah Allah mengatakan Alhamdulillah kepada hambanya? Ya Alhamdulillah kamu sudah bertobat. Alhamdulillah kamu sudah salat. Adakah Allah mengatakan demikian? Di sini terlihat ada kata mudah-mudahan di dalam Al-Quran. Contoh di dalam Al-Quran surat yang kelima, surat Al-Maidah ayatnya yang kelima puluh dua. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit. Orang-orang yang munafik bersedera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Terlihat jelas, di sini ada kata-kata mudah-mudahan Allah. Bahkan, jika saudara cari, kata mudah-mudahan ada juga di dalam Al-Quran surat yang ke-60, surat Al-Mumtahanah ayatnya yang ke-7. Terlihat jelas artinya adalah, mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah maha kuasa, dan Allah maha pengambut, lagi maha penyayang. Di awal, jelas ada kata, Asya Allah, mudah-mudahan Allah. Bahkan, ketika mencari kata mudah-mudahan yang berhubungan dengan taubatan, saudara bisa mencari di dalam Al-Quran. Di Quran suratnya yang ke-9, Quran surat Al-Tawbah ayatnya yang ke-102. Yang di dalamnya, berhati dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur bawurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubatan mereka. Sesungguhnya, Allah maha pengambut, lagi maha penyayang. Di sini jelas, mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Dan di dalam surat nomor 66, Quran surat Al-Tahrim ayat yang ke-8, di sini juga ada kata mudah-mudahan yang berhubungan dengan taubat. Namun, saya akan membacakannya di kalimat-kalimat pertama yang berhubungan dengan mudah-mudahan saja. Karena di sini cukup panjang. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertawbatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhah, taubatan yang semurni-murninya. Mudah-mudahan, rohmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, itulah ayat-ayat yang dinyatakan dalam Al-Quran bahwasannya Allah berkata mudah-mudahan. Bahkan, ada sifat yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala butuh bantuan dari Tuhan lain. Contoh, di dalam Quran surat Al-Ma'ariz atau Quran surat nomor 70, ayatnya yang ke-40. Fala uksimu bi-rabbil masyariki wal-maharibi inna laqadirun Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Mengapa Allah butuh bersumpah demi nama Tuhan? Bukankah dia Tuhan? Dalam satu ayat ada tiga Tuhan Ada aku, Tuhan, dan kami. Seharusnya demi namaku. Terima kasih. Hanya satu jalan Untuk kehidupan dekat Cuma satu jalan Tuju kekekalan Dengan pembenang kumpang Hanya satu jalan Untuk kehidupan dekat Cuma satu jalan Cuma satu jalan Tuju kekekalan Dengan firmanmu Kau kuntunku dalam kebenaran Dan oleh kasihmu Kau memberikanku hidup Yesus, 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 Yesus Kau lah jalan Kehidupan Yesus, Yesus, Yesus Dia dah seperti itu Let's get it! Dia hanya ada satu jalan Menuju kekekalan Arahkan, fokuskan Pandangan pada firman Sumber kehidupan Yesusku Kau segalanya Berkuasa selamanya Jalan satu-satunya Tiada pandingannya Dan tiada dukanya Dengan firmanmu Kau kuntunku Dalam kebenaran Oleh kasihmu Kau memberikanku hidup Yesus, Yesus, Yesus Kau lah jalan Kehidupan Yesus, Yesus, Yesus Tiada seperti mu Tiada seperti mu Tiada seperti mu